Halo mas, kembali lagi bersama gue, Steli dari PSGameshop Nah, kali ini nih, gue ditemenin sama Kopiat ya, Kopiat dari Wangtek Mobile ya, namanya ya Wangtek Mandirijaya Wangtek Mandirijaya Nah, kali ini tuh kita mau bahas tentang Backbone Backbone 1 Playstation Edition Yang udah ada di depan gue nih Terus ada juga, ininya apa Demonya ya, demonya gitu Nah, gue tuh mau bahas Backbone kali ini soalnya, kita kan Sibuk ya Sibuk, kita kan sibuk soalnya nih Kita gamer-gamer, gamer juga Tapi, lumayan sibuk gitu kan Jadi, gak bisa main Kayak di konsol duduk gitu ya Itu paling cuma berapa jam doang Enak kan main kayaknya sambil tiduran gitu ya Sambil tiduran Sambil, ngapain kan gitu Tiduran, enak kan pakai backbone gitu Nah, jadi kalau Kopiat Sekarang lagi main game apa nih? Sekarang lagi Di Pesima tentunya Pesima pasti Lagi main Wukong Wukong, oke Wukong loh pasti Yang lain, paling game-game multiplayer kayak Valorant Valorant, oke Valorant, ya gitu-gitu Cuman maksudnya kan Pemain Wukong kan Di handheld gini Enak ya Enak Gitu ya, sambil ekspor-ekspor Bisa, apa ya Misalnya ada progress yang belum selesai Kita bisa lanjutin di jalan Iya, bener juga Lanjutin di jalan Kalau pakai touchscreen kan seribet banget nih Iya, benar Dengan adanya backbone ini lebih enak sih Iya, jadi kan kalau Sekarang PS5 kan bisa remote play ya PS5 itu bisa remote play Terus kalau pakai remote play Pakainya apa di HP? Ya pakai touchscreen gitu Enak gak sih? Pasti gak enak kan? Mesti ada tombol Apa yang namanya? Nomor fisik lah Seperti ini Nah, nomor fisiknya Makanya kenapa Inilah jawaban dari semua itu Yaitu backbone Memang ada PS Portal Tapi itu kan ya Khusus PS lah ya Khusus Cuman bisa buat PS5 remote player Sedangkan backbone-an ini Bukan cuman untuk Remote player PS5 Tapi bisa mainin game mobile juga Game mobile yang support controller ya Kayak Misalkan itu Genshin Impact 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 Makanya kenapa Disini Kita mau Bahas juga tentang Gimana sih Backbone One ini Mulai dari Fiturnya lah Kegunaannya lah Jadi ditonton sampai habis Tapi sebelum itu Kita intro dulu Oke, copy ya Jadi pertama-tama saya mau nanya dulu Ini backbone itu apa sih Coba perkenalan dulu Mungkin belum ada yang tahu nih Ada yang belum tahu Backbone itu apa Jadi backbone ini Sebenarnya adalah controller 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 seperti ini Yang kegunaannya itu memang Ya buat main game Ya buat main game Pasti Pasti Ini jadi Berfungsi sebagai controller Untuk handphone kalian Misalnya kalian punya iPhone 16 Bener iPhone 15 Yang udah type C lah ya Betul Yang bener-bener udah Kuat banget Untuk game triple A Itu bisa Pakai backbone ini Tinggal dipasang Seperti ini Oh iya Jadi Backbone ini Controller Untuk Untuk mobile phone kalian Untuk main game triple A Dengan adanya Backbone ini Jadi bisa ngerasain Kayak main Pakai stick Controller Joystick gitu loh Lalu backbone ini Juga udah compatible Sama banyak game Contoh kayak Resident Evil Village di iPhone Oh iya kan Kemarin itu ya Mau keluar di iPhone Ada Assassin's Creed Mirage Bener Assassin's Creed Mirage Selain itu Backbone juga bisa Mainin game-game Apple Arcade yang banyak Apple Arcade Ya Ternyata kan banyak tuh Kalau kita subscribe Kita bisa main game-game Apple Arcade Langsung gitu ya Dia udah compatible Wah mantep Mantep sih backbone itu Nah ini adalah Yang ready dijual Di PSA ini adalah Backbone yang Playstation Edition Warna putih ya Ada logo PSnya nih Ada logo PSnya Dan juga tombol Kayak O Tombol-tombolnya juga Semuanya Nah kayak PS ya Dia ya X kontak C3O gitu Pecinta PS Udah hobi banget Udah seneng banget Pake ini Pasti Dan ini Bukannya Kayak Misalkan third party Yang gak ada lisensi PS Ini beneran ada Lisensi PSnya Jadi bisa works Properly Bener Kok sebenarnya Brand Backbone Brandnya Backbone Backbone Oh brandnya Backbone Backbone Itu dari Mana sih kok Ini Cerita sejarah sedikit Tentang Backbone Backbone ini adalah Produk dari US US Dia ini dibuat Sama CEO Founder Founder dan CEO nya Oh ya oke Money Khaira namanya Mereka Dia ini buat Di tahun 2018 Oke Dia waktu itu masih kerja di Google Oke Tembusan Google nih ya Betul Lulusan Google Lulusan Google Alumni Alumni Jadi dia ini Buat Controller Dia ini gamer juga Oh ya oke Tapi dia suka main game mobile Jadi dia buat controller ini Terus dapet funding Pendanaan Dari youtuber-youtuber Ngetop Kayak Mr. Beast Oh Di dalamnya juga ada artis Aston Kuchar juga Kalau tau Aston Kuchar ya Jadi di belakangnya Backbone ini Banyak orang-orang Public feature yang Lumayan Mantep ya Jadi dia dapet investasi lah ya Untuk kembangin Backbone ini Dan akhirnya ini Kontrol Salah satu Kontrol mobile pertama Yang Mungkin keluar di pasaran ya Oh Iya Yang lainnya baru Follow up Backbone Ini salah satu yang pertama Di tahun 2018 Berarti waktu itu mah Dia gak ngeluarin PS Edition dulu Belum 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 Akhirnya dia dapet license Dari Sony Akhirnya dia bikin versi yang ini Yang kalian lihat Ya yang versi PlayStation ya Versi PlayStation Dia putih Gitu Karena kan PS5 kan warnanya putih Jadi dia ngikutin IDM3 banget putih Coba kok Dulu waktu keluar PS4 Warnanya hitam Gak mungkin putih Bener 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 Tapi dari Backbone sendiri Kan biasanya kan Zaman sekarang kan Pas cowok Ada appnya gitu App Terintegrasi Backbone gitu Ada kan ini Ada Jadi appnya ini Fungsinya bisa kayak PSN Oh Kayak PSN Kita bisa add friend Disana Ada library game juga Game apa aja Yang compatible Bisa langsung launching Dari app Langsung Dia akan nge-push Si game nya untuk Langsung Nyala di Oh Saya pernah ngeliat juga Ada yang kayak begitu juga Jadi misalnya Kalau gue lagi online Lo juga online Kita bisa ngabar nih Dari appnya ya Langsung ya Kayak gitu ya Dia juga Kasih liat yang Compatible Compatible Lalu appnya ini Juga bisa nge-record Record? Record dan stream Twitch Langsung gitu Langsung Langsung Jadi gak perlu pakai Kayak OBS lah Gitu Gak usah Jadi langsung Tapi ya dari handphone ya Ya dari handphone Pasti Kayak misalkan kita main Game Handphone Code mobile Kita mau stream Kita mau record Mau flexing Mau flexing Gue nge-kill nih Gue top kill Nge-kill top kill MVP gitu Langsung ikut Langsung ke twitch Langsung ke twitch Mantep emang backbone ini Ini tapi Backbone kan Bisa mainin Game yang jelasnya itu Apa yang detail itu Game apa aja sih Banyak kan Yang bener-bener Kemarin udah kerja sama-sama Backbone itu Yang pasti Kalau itu warzone Yang baru launching Code Oke Code mobile Warzone Warzone Lalu Genshin Impact Genshin Impact Game game mihoyo Minecraft Minecraft Oh iya Minecraft ada di HP Gede banget tuh Benar Populasi gamernya Bisa main pakai ini Berarti game mihoyo Kayak Genshin Impact ZZZ Yang baru Yang ke-review Bisa gitu ya Pakai ini Tapi untuk Kalau mau lihat list lengkapnya Kita ada Taruh di link Oh iya Linknya ada di bawah ya Di deskripsi Iya atau di sini Nanti bisa masuk ke website backbone Di sana bisa lihat Yang compatible di Android Atau di IOS Apa aja Dan itu Akan bertambah terus Oh iya dong Mereka kembangkan Pasti Pasti Oke lah Nah teman Jadi kalau pakai backbone ini Kan kemarin kan Kita udah Ada sempat ada eventnya Kita udah cobain juga Pakai Pakai Pesima Remote playnya Gimana Karena itu Saya sendiri pun Ngerasain Dan enak Yang penting Internetnya harus stabil Internetnya harus di cowok kelan Terus pakai internetnya Apa kemarin 5 GHz Yang 5 GHz Jadi HPnya ini Harus terkonek Ke wifi 5 GHz Pas 5 GHz Itu pasti lancar Soalnya kemarin Kita cobain Dua-duanya Wifi kurang lancar Pas satu di cowok kelan Langsung lancar Hebat itu Bener-bener Dan itu Kemarin kita juga Karena kita pakai HP yang Lumayan high-end ya Udah Stream dari Game of Play Stream lagi ke TV Iya Hebat banget sih Itu sih Bener-bener Terus Sekarang Juga kan Ada garansinya Kalau backbone itu Ada garansinya Resmi 12 bulan kan Setahun Jadi kalau Teman-teman gamers Yang pengen banget backbone Nggak usah takut Kita ada garansi Resmi 12 bulan Kalau ada masalah Kita bisa langsung Tuker Tuker baru Bisa langsung ke PS Atau ke kita Sebagai yang pegang Garansi resmi disini Iya Tapi emang Kalau dari situ Dimana Kalau dari backbonenya Dimana Mereka bisa Itunya Check gitu ya Kalau mau ke back Mendingan langsung ke kita sih Biar nanti kita yang Oke Siap Kalau begitu ya Nanti Atau bisa juga Paling gampangnya Karena belinya disini Yaudah disini aja Gitu Nanti kita juga Bantuin kok Tetap tenang aja Nah Jadi nih kok Garis besar ini Kenapa kita harus punya Backbone-an ini kok Kalau dari menurut Menurut Koko nih Jadi kesimpulannya begini Backbone ini Sangat enak banget ya Kalau temen-temen Yang keluar dari Area Gamernya Dari tempat Rumahnya Bisa main Game dimana aja Dengan feel yang Kurang lebih sama Kurang lebih sama Tombolnya yang clicky Yang bagus Lalu dia juga Ada support app Supaya bisa Ngerekam Untuk di edit Lalu di posting To social media Jadi ini worth it Banget sih Backbone Worth it Banget ya Pagi udah ada garansi juga Dan untuk pembelian Awal-awal ini Kita masih dapet free Oh iya Masih dapet free Cash Masih dapet free Casing Tapi hp-nya Harus dikepas dulu Hanya tetap dikepas Backbone-nya masukin Ke cash-nya itu Oke gemes Jadi itu aja ya Bincangan kita Dengan copy Dari Backbone 1 ini Jadi buat gamers Yang belum beli Backbone 1 Itu Sayang banget sih Dilewatkan ya Promonya Saat ini kan Sudah ada Backbone 1 Dengan cash-nya Langsung dapet Kalau misalkan Beli sekarang-sekarang ini Gitu Nah gitu Dari fitur-fitur Backbone 1 Yang sebanyak itu Secanggih itu Wah Sayang sih ya Kalau misalkan Sampai beli yang Kayak Misalkan Ada Controller yang Ecek-ecek Langsung aja Mendingan kalian Invest itu Langsung di Yang controller yang bagus Ada app-nya Kita integrasi PlayStation Edition Lagi gitu kan Ini juga PlayStation Edition Iya Cash-nya juga PlayStation Edition Jadi Value-nya itu Lebih tinggi Daripada yang biasa Gitu Ya mungkin Mungkin tergantung Preferensi Kembali-lagi Ke preferensi kalian Cuman kalau Untuk Backbone ini Sayang banget Untuk dilewatkan Gitu Oke lo Terima kasih Sudah datang Dan kita podcast Podcast seadanya sih Karena kita juga Bukan Kayak di studio Kayak YouTube Begitu Podcast-nya gitu Kita juga Masih di E-test-nya juga Di launch PlayStation Jadi kalau ada Suara Sedikit suara-suara Kayak Nawarin Barang gitu Ya kok Mau beli apa Gitu ya Maafkan Gitu ya Sampai ini kita Sudah berusaha Maksimal Semoga Hasil dari Suaranya ini Bagus ya Oke Sekali lagi kok Thank you Buat udah datang Kesini Sampai ketemu Di video berikutnya Bye